Pemirsa Sumarak Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 disambut antusias oleh masyarakat Indonesia. Ada pun masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelumnya telah menyiapkan banyak strategi untuk memenangkan Pilpres tahun ini. Pada hari ini, Rabu 14 Februari 2024, tim sukses pasangan calon tinggal memonitoring hasil cepat yang dilakukan oleh banyak lembaga survei. Salah satunya monitoring quick-con yang dilakukan oleh tim pemenangan daerah paslon presiden Wampres nomor urut 3 Jambi. Berikut laporan reporter JekTV dari posko pemenangan daerah paslon Capres-Cawapres nomor urut 03. Ya Pemirsa, saat ini saya sedang berada di posko pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Jambi yang berada di kantor DPD-PDI Perjuangan Presiden Jambi yang beralamat di Wijaya, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi yang mana terlihat suasana pada posko pemenangan ini tanpa kondusif. Namun, ketua pemenangan daerah pasangan calon nomor urut 3 ini hadir, yakni Bapak Idy Purwanto, untuk memonitoring hasil quick-con atau rilis cepat yang dilakukan oleh banyak lembaga survei di nasional. Ada pun dapat kami sampaikan, rata-rata lembaga survei di nasional menyampaikan pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat ini rata-rata suara masuk sudah berada di angka 70% ke atas, seperti salah satunya yakni lembaga survei Saiful Mujani yang menempatkan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Mohamin Iskandar ini sebesar 25,06% sementara pasangan calon presiden-wakil presiden nomor 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka ini sebesar 58,48% dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebesar 16,46% dengan total suara masuk sebanyak 77,20% Pemirsa demikian laporan kami dari posko pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Provinsi Jambi kembali ke studio Terima kasih telah menonton!